Halo guys, balik lagi sama saya disini Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar keren baik-baik aja ya Seperti biasa, saya membuat video lagi kali ini Saya akan meng-unboxi sebuah produk rupa MiG yaitu MiG Levalier dengan merek Boya dengan tipe M1 Mau tau bagaimana kualitasnya? Kita pasangkan di kamera dan juga untuk smartphone bagi kalian yang suka nge-vlog Yuk, mari kita unboxing produknya ada di depan sini, yuk Oke, bisa dilihat disini Dan saya juga memesan baterainya Bisa dilihat disini Saya membeli sebuah MiG Clip-On atau disebut juga Levalier dengan merek Boya B-Y-M1 disini, clip-onnya Kita lihat disini depan kita lihat disini ada bentuk dari produknya dan di bagian belakang disini ada spesifikasinya dari MiG LavaLayer ini dari MiG LavaLayer ini Eh, langsung aja kita buka Jadi disini kita mendapatkan kartu garansi satu tahun dari Boya ini garansinya ini ada petunjuk manual penggunaan bisa dilihat bisa dilihat sudah tidak ada lagi kosong dan ini dan ini kita mendapatkan sarung atau poch untuk menaruh Levalier di dalamnya ada apa aja disini ada plastik lagi yang berisi busa ada macam-macam yang kita lihat ini ini adalah silica gel dan ini adalah mikrofonnya dapat kliknya disini ini audio jacknya 3,5mm disini ada knobnya untuk pengaturan kamera on-off kita lihat disini disini masih ada lagi masih ada lagi semacam converter ke jack yang lebih besar terus kita mendapatkan baterai mendapatkan baterai mendapatkan mendapatkan filter busa kabel terbusa kabel terbusa dan yang terakhir adalah penjepit ini dapat penjepit di pakaian kalian penjepit penjepit di kabel ini cukup panjang ya kabelnya ini cukup panjang kurang lebih itu bisa sampai 6 meter penjepit menggunakan audio jack 3,5mm dan kita sendiri lihat mikrofonnya ini mikrofonnya langsung saja kita tes kita masukkan baterainya yang terlihat akan positif di atas, negatif di bawah untuk kamera, ini adalah kalau kita coba di kamera kita akan menggunakan sebentar, kita akan fokus dengan kamera, kita akan mengaktifkan tombol aktif di kamera sekarang saya coba di kamera mirrorless yuk langsung kita coba aja oke guys, sekarang saya sudah pasang mic nya disini kalian bisa dengar sendiri bagaimana kualitas audionya saya pasangkan di leher saya audionya kalian bisa nilai sendiri ya dengan budget sekitar 160 ribuan bagaimana kualitas mic clip on dari merek Boya dengan tipe BY-M1 ini ini saya gunakan di kamera ya, menurut kalian worth it atau enggak ya dan ini yang kita lihat disini kondisinya saya ada di ruangan, di luar ruangan maksudnya di teras belakang rumah dan saya tepat sekali rumahnya berada di pinggir jalan di pinggir jalan raya jadi masih ada kendaraan yang masuk lewat lalu-lalang jadi mungkin gak akan tergenar suaranya bagaimana, apakah jelas suara saya oke, sekian dulu ya dari kamera sekarang kita coba di smartphone halo guys saya sekarang sudah pindahkan tadi dari kamera ke smartphone smartphone yang saya gunakan adalah smartphone Android Xiaomi Redmi Note 5 nah untuk kalian pengguna Android kalian harus menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu contohnya open camera agar bisa merekod audio dari mikrofon ini karena smartphone Android tidak mendukung kameranya untuk audio recording eksternal seperti ini namun bagi kalian pengguna iPhone kalian bisa langsung menggunakan aplikasi kamera bawaan nah untuk mengete suaranya dari tadi kalian mendengar suara dari mikrofon ini kita lihat di luar ada suara motor apakah suara saya masih terdengar karena memang rumah saya dekat pinggir jalan jadi terdengar suara kendaraan lalu-lalang nah ini saya menggunakan smartphone Xiaomi nah bisa kalian lihat guys nah ini dia smartphone nya di depan saya untuk memastikan ini adalah suara yang dikeluarkan bagi kalian yang suka nge-vlog menggunakan smartphone oke guys saya akhiri dulu videonya sampai disini terkait review mikrofon eksternal merk Boya tipe BY-M1 oh iya sebagai catetan mic ini tidak hanya dapat digunakan di smartphone ataupun di kamera saja yaitu mirrorless atau DSLR kalian juga dapat menggunakan mic lavalier ini untuk di PC kalian caranya seperti penggunaannya sama seperti di kamera yaitu dengan mengaktifkan tombol menu di knopnya kamera di atas untuk merekam audio kalian yang di PC jika kalian ingin merekod suara kalian di PC agar lebih jernih lagi oke menurut saya sekian dulu semoga bermanfaat bagi kalian untuk menjadi referensi bagi kalian yang mencari mic eksternal untuk merekam audio kalian agar lebih baik lagi semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya channel ini dadah